Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Kau setia, kau mulia Kau setia, kau mulia Bapak kau setia Kasih tepuk tangan seorang sore pagi hari ini Karena kesetiaanmu kami masih bisa ada sampai hari ini Karena kesetiaanmu kami masih bisa bertahan sampai sejauh ini Kesetiaanmu yang membuat kami hidup Dan Alkitab mengatakan Sebab Tuhan baik bahwasannya Kasih setianya Untuk selama-lamanya Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami serahkan pemberitaan firmanmu Pagi hari ini Pagi siang hari ini Jam hati setiap kami Supaya roh kudus bisa berkarya Dengan lebih indah lagi Dalam hidup kami Selama nafas kami masih ada Masih ada sesuatu yang indah Yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami Untuk itu kami mau tetap menjadi pribadi yang haus Dan lapar Apapun musimnya Thank you Jesus Dalam nama Yesus Kami bersyukur dan berdoa Hallelujah Amen Silahkan duduk kembali Tanggal 15 Januari kemarin Saya barusan merilis sebuah album baru Yang bapak ibu dan teman-teman bisa dengarkan Album ini judulnya adalah 15 Karena merupakan 15 tahun dari perjalanan pelayanan saya Saya pertama kali bikin album itu di 2005 Tetapi baru dirilis di 2006 Jadi kalau dihitung sampai ke tahun lalu Itu 15 tahun Dan dalam 15 tahun terakhir saya melihat Tuhan itu setia Tuhan itu dasyat Tuhan itu indah Karena 15 tahun bukan angka yang sebentar Ada proses yang begitu panjang Dan kalau album ini bisa jadi Masih bisa merayakan Saya tahu itu karena kekuatan Tuhan Ya Hari ini saya mau menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan Judulnya adalah aku penyembah Semua katakan aku penyembah Amin Siapa yang mau jadi penyembahnya Tuhan yang Benar dan berkenan sama Tuhan Amin Nah Saya akan mulai dengan sebuah prinsip yang sederhana sekali Dikatakan bahwa segala sesuatu Itu diciptakan dengan sebuah tujuan Kalau ada seseorang bikin sebuah ciptaan Itu pasti ada tujuannya Betul gak? Kita sekarang lihat disini ada lampu Ada lampu banyak disini Orang yang bikin lampu ini Kepengen lampu ini bisa menjadi alat untuk menerangi Ada purpose nya Gak cuma sekedar bentuknya bunder kotak No Itu ada purpose nya Ada tujuannya Supaya bisa menerangi ruangan Disini ada AC Ini AC nih Tujuannya untuk apa? Mendinginkan ruangan Kalau kita lihat disini ada speaker Tujuannya apa? Untuk memperkeras suara Segala sesuatu itu diciptakan dengan sebuah tujuan Dan cuma yang mengerti tujuan kenapa dia diciptakan Yang akan hidupnya jadi penuh Itu kalau namanya speaker bisa ngomong Misalnya speaker bisa ngomong Ketika dia bisa suaranya keras terdengar Sama orang-orang yang mendengarnya Dia bakal happy banget Karena apa? Aku memenuhi tujuan kenapa aku diciptakan AC ketika bisa mendinginkan ruangan Dia bakal happy banget Karena apa? Dia bisa mendinginkan ruangan Kalau semua benda yang saya sebut tadi aja Itu punya tujuan kenapa diciptakan Pertanyaannya Kita ngerti gak kenapa kita diciptakan? Soalnya kalau orang gak ngerti kenapa dia diciptakan Gak kaget hidupnya akan stagnasi Gak kaget hidupnya gak akan kemana-mana Bahkan seringkali bisa kehilangan pengharapan Seringkali bisa kosong Seringkali gak pernah namanya mengalami kepuasan Harta sudah berlimpah Tetapi masih ada sebuah kekosongan di dalam hidupnya Karena apa? Dia belum menemukan tujuan kenapa diciptakan Yesaya 43 ayat 7 Dikatakan seperti ini Sebab mereka semua Telah dipanggil dengan namaku Ada sebuah panggilan Tuhan Yang terus diketuk dalam kehidupan kita Dia terus memanggil Tuhan panggil Tuhan ciptakan untuk apa? Si Alkitab mengatakan Mereka ku ciptakan untuk apa? Mengagungkan Tuhan Kata mengagungkan itu dalam bahasa aslinya Dalam bahasa Ibrani Dibakai kata kabat atau kabet Ternyata artinya adalah To worship Menyembah Dengan kata lain Semua manusia Semua manusia Itu diciptakan Untuk menyembah Tuhan Tangkap ini Di dalam Lukas 4 ayat 8 Meneguhkan hal ini Dikatakan Yesus menjawab Kitab suci mengatakan Engkau harus Sampai dipakai kata harus Berarti ini sesuatu yang penting Dalam kehidupan ini Bahkan bisa dikatakan Yang terpenting dalam kehidupan ini Engkau harus Menyembah Tuhan Allahmu Kepadanya saja Engkau berbakti Karena kita itu Diciptakan sebagai Makhluk penyembah Kesimpulannya gini Kalau kita gak Nyembah yang satu Kita tuh bakal pasti Kita akan menyembah yang lain Saya punya ilustrasi yang seterhana Ada gambar handphone disini Handphone itu diciptakan Untuk menyembah signal Karena apa? Kalau gak ada signal Handphone sebagus apapun Semahal apapun Secanggih apapun Itu gak bisa Berkomunikasi Gak bisa menerima data Kalau gak ada signal Percuma punya handphone mahal Tapi WhatsApp gak pernah ada yang masuk Email gak pernah ada yang masuk Ngecek apa-apa Mau googling Mau browsing Mau buka aplikasi ini itu Gak pernah ada Yang terjadi disana Handphone yang mahal Tapi kalau gak Konek signal juga Bercuma Betul gak? Bercuma Nah handphone itu Kalau gak konek sama Signal yang satu Dia butuh konek sama Signal yang lain Betul kan? Kalau gak konek sama yang Indosat Dia butuh konek sama yang XL gitu Manusia tuh sama Ketika Ketika dia gak Menyembah Tuhan Dia bisa Menyembah Hantu Kalau orang gak Menyembah Tuhan Engkau bisa Menyembah uang Bisa Menyembah Pencapaian Bisa Menyembah Jabatan Bisa Menyembah Koneksi Bisa Menyembah Gunung Bisa Menyembah Pohon Bisa Menyembah Matahari Dan bahkan bisa Menyembah Dirinya sendiri Pernah gak ketemu orang Yang pedenya minta ampun Dan berkata Kau udah gak butuh Tuhan Kau udah hebat Tuhan Gak butuh Secara gak sadar Kita sedang menyembah Diri kita sendiri Karena apa? Memang setiap manusia Itu diciptakan Menjadi Makhluk Penyembah Ketika kau gak menyembah Yang satu Engkau bakal menyembah Yang lain Ketika kau gak Nyembah yang terang Engkau akan menyembah Yang gelap Dan hari ini Firman Tuhan berkata Sekali lagi Kalau menyembah Sembalah Yesus Ada tiga alasan disini Yang saya temukan Kenapa cuma Yesus Yang paling layak Untuk disembah Yang pertama ini Karena cuma Dia Tuhan Yang tertinggi Terbesar Dan yang paling berkuasa Sudah gak ada lawan Kalau mau menyembah Harusnya Nyembah yang paling hebat Betul kan? Kalau mau menyembah Harusnya Nyembah yang paling berkuasa Dalam kehidupan ini Alkitab menuliskan Masmur 96 ayat 4 Sebab Tuhan apa? Maha besar Dan terpuji sangat Ia lebih apa? Ia lebih apa? Dasyat daripada apa? Segala Allah Gak ada seperti Tuhan kita Sebab Tuhan Maha Besar Katakan Dan sangat terpuji Dari segala Allah Dari segala Allah Yang percaya Katakan bersama-sama Come on Sebab Tuhan Maha Besar Dan sangat terpuji Kuasanya dasyat Menghancurkan musuh Maut saja Ditaklukkan Di tangan Yesus Amen Gak ada satu pun manusia Yang paling hebat Di dunia ini Yang bisa menaklukkan maut Cuma ada satu nama Yang melebih segala-galanya Namanya siapa? Yesus Cuma Yesus yang paling layak Untuk disembah Udah gak ada bandingnya Jangan nyembah yang lain Karena cuma Yesus Yang paling pantas Untuk disembah Yesus saya 40 ayat 28 Meneguhkan ini Masakan engkau tidak tahu Dan tidak mendengar Tuhanlah Allah Yang apa? Kekal Sehebat-hebatnya manusia Bisa menemukan ini dan itu Teknologi terkini Ingat Dia gak kekal Dia terbatas Tapi Tuhan Ada Dari dulu Sekarang Sampai apa? Selama-lamanya Dia menciptakan seluruh bumi Dia tak pernah menjadi Lelah Atau lesu Pikirannya Gak dapat diselami Wow Tuhan itu indah Tuhan itu dasyat Namanya siapa? Yesus Yang kedua Kenapa cuma Yesus yang paling layak Untuk disembah Karena cuma Dia yang terlalu cinta Yang terlalu mengasihi kita Yohanes 3.16-17 Mengatakan Karena begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Akan setiap kita Sehingga Ia telah mengharuniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya kepadanya Itu tidak binasa Melainkan beroleh Hidup yang kekal Sebab Allah Mengutus anaknya Kedalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk Menyelamatkannya Oleh dia Berulang kali Kita bisa gak setia Sama Tuhan Berulang kali Kita bisa meninggalkan Tuhan Tetapi Sampai hari ini Panggilan Tuhan Untuk membawa Engkau mendekat Itu selalu ada Bener gak? Waktu kita jauh dari Tuhan Gak tahu gimana Ada orang yang Kayaknya ngingetin Balik sama Tuhan Balik sama Tuhan Waktu kita gak setia Tuhan tetap setia Sama kita Kasihnya Gak pernah menyerah Saya bisa minta Komen kipun 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 Kita bisa lari Sampai kemana pun juga Kasihnya akan selalu mengejar kita Kasihnya akan selalu mengejar kita Kemanakah Aku dapat Pergi Menjauhi Rohmu Tuhan Kemana aku bisa pergi jauh dari Tuhan Gak bisa Ku berlari Ku berlari Mendaki ke langit Namun engkau ada Di sana Bener gak? Ketika engkau berusaha untuk mengejar semua impianmu yang terbaik yang tertinggi yang menurut engkau paling oke dalam kehidupan ini Saya mau katakan Tuhan ada di dalam pencapaianmu Kalau itu membuat engkau jauh Dia akan membawa engkau kembali Aku terbang Dengan sayap Fajar Diam di ujung bumi Aku rasanya pagi-pagi Sudah kepingin melarikan diri karena sakit gak kuat Aku mau diam sendirian di ujung bumi Gak sanggup Tapi Alkitab ngomong gini Namun tanganmu Menuntunku selalu Bawa ku mendekat Padamu Engkau Tuhan Allah Mahatau Betapa Dasyatnya Kuasamu Hadiratmu Kini Penuhiku Yang bisa nyanyi lagunya Katakan sama-sama Bawa ku Mendekat Padamu Kamu bisa lari sampai kemana pun juga Kasih Tuhan akan mengejarmu Karena Tuhan tidak mau kasihnya gagal Tuhan tidak mau rencananya gagal di hidup kita Dia mau semuanya terkenapi Tuhan tetap setia ketika gak setia Kenapa Yesus yang paling laik disembah Karena cuma dia yang tidak pernah berhenti Mengasihi kita Amen Kalau kita bisa ada hari ini Itu karena karya kasih Tuhan Saya bisa ada sampai hari ini Saya seringkali ambil keputusan yang bodoh Seringkali saya bisa ambil keputusan yang salah Saya jatuh bangun dalam dosa Tetapi kalau hari ini saya masih bisa ada Itu karena kasih Tuhan Yang selalu membangkitkan saya Dalam segala keadaan Yang ketiga Kenapa cuma Yesus yang paling laik disembah Karena cuma dia yang gak pernah berubah Kita mengatakan Ibrani 13 28 Yesus Tetap apa Sama Baik kemarin Hari ini Dan apa Selama-lamanya Kasihnya Kuasanya Itu gak pernah berubah dalam kehidupan kita Janjinya gak pernah berubah dalam kehidupan kita Sekali dia ngomong menyertai Dia akan menyertaimu selama-lamanya Sekali dia ngomong mengasih Dia akan mengasihmu selama-lamanya Sekali dia ngomong bahwa Aku Tuhan yang berkuasa Dalam segala keadaan Tetap maha kuasa Tidak ada yang bisa menggantikan Pribadi Karakter dan kuasa Tuhan Musim bisa berubah Tuhan gak pernah berubah Musim bisa berganti Kuasa Tuhan justru tambah hebat Ketika tekanan melanda Tangkap ini Saya hari-hari ini dengar banyak cerita Justru gara-gara pandemi Banyak cerita kemenangan Tuhan itu terjadi Semakin ditekan Semakin kuasa Tuhan dinyatakan Kuasa Tuhan Tidak bergoncang karena keadaan Cuma dia yang paling layak untuk disembah Yang percaya katakan ame Nyembah itu apa sih Kadang-kadang kita mikir Pak kalau nyembah itu Yang lagi nyanyi itu nyembah Ada yang ngomong kalau lagi main musik Itu lagi nyembah Oh kalau kita lagi beribadah Berarti kita lagi nyembah nih Kalau kita lagi menangis Berarti kita lagi nyembah Padahal nonton drama Korea juga bisa nangis Betul kan Kalau cuma cari nangisnya doang Orang yang lagi banyak cicilan Kan juga seringkali nangis betul kan Betul Ada yang ngomong gak gini Pak Franky Nyembah itu yang merinding-merinding Katanya gitu Kalau cuma merinding lewat kuburan juga merinding Betul gak Ada yang ngomong gak gini anak-anak muda Itu loh kalau nyembah itu Kak Yang kalau lompat-lompat itu nyembah Bener gak itu penyembahan yang Tuhan cari Matius 15 8-9 mengatakan Begini kata Allah Orang-orang itu hanya menyembah aku dengan kata-kata doang Banyak orang seringkali menyembah Tuhan cuma dengan kata-kata Tetapi hati mereka jauh dari aku Dilanjutkan dengan satu kata Yang membangunkan saya ketika saya pertama kali baca ini Percumah mereka menyembah aku Sebab peraturan manusia mereka ajarkan Seolah-olah Itu peraturanku Banyak orang cuma manis di bibir Tetapi lain di hati dan lain di perbuatan Kita bisa nyanyi keren banget Aku mengasihi Engkau Kalau nyanyi sambil angkat tangan gitu nangis Dengan Segenap Hatiku Keren Kiri kanannya udah liat Penyembah Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap Jiwaku Nyanyinya dasyat Ku renungkan Mulai maksud nih Firmanmu Setahun sekali Itu Kalau ada yang mengingatkan Engkau tahu Ya Tuhan Tujuan Ibadahku Adalah Berkat Mujisat Dan berkat Berkat Syeh-syeh Yesus Gitu katanya Hmm Kemarin saya ngomong di ibadah hit Banyak orang datang ke pengennya menyembah Tapi maaf sebenarnya mentalnya mental pesugihan Bukan penyembah Seringkali kita Cuma rindu berkatnya Tuhan Tetapi jarang rindu pribadinya Tuhan Menyembah itu apa sih sesungguhnya Menyembah Adalah Mendekat yang disembah Apapun keadaannya Mau suka Mau duka Mau menang Mau dalam kegagalanmu Mau di dalam kebuntuan Maupun dalam pintu yang lagi banyak terbuka Tetap dekat sama Tuhan Apapun kodisnya Itu baru penyembah yang sejati Menyembah apa? Mendekat Dengan yang disembah Karena penyembahan Itu bicara Hubungan Percuma punya kata-kata yang indah Tetapi tidak punya hubungan yang intim sama Tuhan Banyak orang seringkali bisa ngomong cinta sama Ani Tetapi ternyata nikahnya sama Ina Itu kan kurang ajar Betul gak? Bawa bunganya sama Ani Tapi pacarannya sama Ina Bayangin Banyak orang ngomong cinta sama Tuhan Tapi ternyata Setiap hari jarang punya waktu sama Tuhan Hari ini Panggilan Tuhan Sedang mengetuk hatimu Tuhan kepingin kau menjadi pribadi yang dekat Karena itulah yang terutama dalam hidup ini Yang Terutama Di dalam hidup ini Apa? Meninggikan Nama Nama Yesus Yang bisa nyanyi Laku nyanyi Barang-barang Terutama Terutama Di dalam hidup ini Memuliakan Namanya Katakan Haleluya 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 Meskipun Sekali lagi katakan Haleluya Haleluya, 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 haleluya Saya mah cinta Yesus Haleluya, haleluya, haleluya Katakan, saya mah cinta Tuhan mencari seorang penyembah siang hari ini Orang-orang yang mencintai hadirat Tuhan Melebihi semua berkat-berkat Tuhan Orang yang tetap mencari Tuhan di segala musim kehidupan Orang-orang yang selalu memulai hari bersama dengan Tuhan Itulah orang-orang yang penyembah Tuhan yang sejati Pagi hari bangun Tuhan terima kasih buat hari ini Terima kasih buat nafas Aku mengucap syukur Keren Itulah penyembah yang Tuhan cari Karena bagi Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu lebih dari segala-galanya Ada berkat yang indah ketika kau menyembah Tuhan Orang yang dekat sama Tuhan akan mengalami banyak hal yang indah dalam hidupnya Lampu aja connect sama listrik, lampunya nyala Kalau manusia connect sama Tuhan, dekat sama Tuhan Banyak perkara ilahi akan terjadi Yang pertama ini, ketika kau dekat sama Tuhan Cara pandang hidupmu itu diubahkan Engkau punya cara pandangnya Tuhan Yesaya 33 ayat 5 ngomong gak gini Tuhan tinggi luhur Sebab ia tinggal di tempat yang apa? Tinggi Di tempat yang tinggi sama rendah Yang bakal kamu lihat itu beda Pernah gak kita pergi ke satu hotel yang tinggi Atau kebangunan yang tinggi Waktu ada di lantai satu Itu cuma bisa lihat lobbynya doang Cuma bisa lihat jalanan di depannya doang Tapi begitu anda naik ke lantai 20 Anda naik ke lantai 30 Tiba-tiba anda bisa lihat pemandangan kota Ketinggian itu bisa mengubahkan pemandangan Suatu kali saya pernah pergi ke satu kantor temen saya Di daerah Kuningan, Jakarta Itu udah 13 tahun lalu Dan saya gak ngerti jalan pulang Saya cuma tahu satu jalan Kalau sampai itu macet selesai lah sudah Pulang dari situ Jalanan macet banget Saya bingung mau pulang apa enggak Atau mau nongkrong dulu di coffee shop Pikirnya gitu Tapi saya ngeliat saya masih ada janjian berikutnya Saya harus segera untuk pergi dari sini Tiba-tiba saya diingatkan temen saya kan ada di lantai 37 Dia bisa melihat yang saya gak lihat Dia bisa melihat macetnya sampai mana Yang saya gak bisa lihat Saya telepon dia Bro, liatin dong dari atas Macetnya itu gimana sih Dan dia ngomong lagi Kik, lu pulang sekarang Kenapa? Karena macetnya itu cuma sampai lampu merah depan Kamu belok ke arah kiri Itu jalanan langsung aman Lancar Dan lu mendingan pulang sekarang Karena tambah sore bisa tambah macet Hari itu saya dapat satu hikmat yang indah Seringkali kalau kita di tempat yang rendah Kita cuma bisa lihat macetnya kehidupan Betul gak? Tetapi Tuhan di tempat yang tinggi Sudah bisa melihat jawaban dan solusi yang kau perlukan Dia bisa melihat masa depan yang terbaik buat hidupmu Dia tahu apa yang kau perlukan Dia bisa menuntunmu di tempat yang kau gak pernah tahu sebelumnya Karena dia ada di tempat yang tinggi Yang percaya kasih tepuk tangan Buat Tuhan, kamu? Ketika kau nempel sama Tuhan Cara pandangmu melihat kehidupan diubahkan Ketika ada tekanan datang Malah kau bersyukur dan kau berkata Bukankah dibalik tekanan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan Itu adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan Cara pandangnya diubahkan Kalau gak dekat sama Tuhan Ngomel mulu Negatif terus hidupnya Ada orang-orang yang di fitnah Aku kok di fitnah yang fitnah keluarga lagi Orang dekat lagi Kalau orang yang gak dekat sama Tuhan Dia bakal ngomel habis-habisan Dan kalau bisa dia berkata Aku mau serang balik Tapi orang yang dekat sama Tuhan Cara pandangnya beda Kalau aku di fitnah Disitulah karakter Kristus akan nyata di dalam hidupku Disitulah tempat dimana aku bisa menabur kasih sama dia Bukankah kasih seringkali lagi terbukti Kalau kejahatan itu menekan Satu kali 2016 Saya mau rilis album Pertama saya Album solo pertama Prosesnya gak gampang Sampai satu titik mau dirilis Saya ngomong sama distributor Boleh gak saya dibantu Untuk dimarketingkan Nanti kan hamba Tuhan ini bakal datang kesini Boleh gak bantu promosi Saya sebenarnya kenal baik sama orang ini Tapi udahlah lewat Lewat sekretarisnya aja lah Lewat orang terdekatnya aja lah Gak mau bypass Boleh gak Tiba-tiba dikasih jawaban yang gak enak Dia ngomong gini Ki maaf Kita gak bisa support kamu Hamba Tuhan ini gak akan promosi apapun juga Terima kasih Wah Itu gak enak banget Orang yang kita kenal cukup lama Yang kita pikir bakal mendukung kita Tapi ternyata gak support kita Hari itu saya kecewa banget loh Hati saya tawar Penolakan itu terjadi Bukan kemenangan terjadi disini Penolakan terjadi disini Gak enak banget Di tengah ketawaran hati Di tengah kekecewaan Saya hampiri Tuhan Tuhan kok gini sih Kok gini sih Tuhan Tapi tiba-tiba Tuhan kasih saya Cara pandang yang baru Kalau ada hamba Tuhan Promosiin album kamu Album kamu akhirnya bisa terkenal dimana-mana Jadi berkat dimana-mana Itu kan biasa Ki Tapi kalau gak ada satu manusia pun support kamu Dan album kamu tetap jadi berkat dimana-mana Kamu baru tau Tuhanmu itu luar biasa Dari yang awalnya kecewa Saya malah jadi bersuka cita Gak jadi kecewa lagi Ketika cara pandang diubahkan Hati kita pun juga diubahkan Saya semangat Gak apa-apa Gak ada yang mendukung gak apa-apa Aku tau Tuhan ku mendukung Tuhan ku luar biasa Kalau Tuhan di pihakku Siapa lawanku Yaudah Dua bulan setelah itu albumnya luncur Gak ada syuting spesial disana Semua ide marketing yang saya harapkan itu gak kejadian Tapi tiba-tiba besoknya Lagu itu menempati urutan pertama Di top chart album di Indonesia di iTunes Itu gak masuk akal Tanda-tanda kecil mulai Tuhan nyatakan Beberapa bulan setelah itu Ternyata lagu saya itu masuk ke nominasi Anugrah Musik Indonesia Untuk kategori produksi lagu berlirik Nasrani Tambah gak masuk akal Karena apa Tidak pernah ada history Dimana anugrah musik Indonesia Ada kategori lagu berlirik Nasrani 2017 Lagu saya masuk ke sana Itu tambah gak masuk akal Satu persatu Tuhan bukakan Teman-teman saya mulai kontak saya Ki ini lagu kamu ya Kenapa Dinyanyikan disini Ki ini lagu kamu ya Iya Kenapa Lagu itu jadi berkat disini Satu persatu Satu persatu Tuhan nyatakan Tuhan nyatakan buka pintu Buka pintu Buka pintu Tuhan itu luar biasa Mengerjakan dari lebih dari apapun Yang manusia bisa kerjakan Karena kita menyembah Tuhan Yang tidak terbatas Kasih tepuk tangan buat Tuhan Kami Lihat Ketika cara pandangmu diubahkan Caramu meresponnya juga berubah Hatimu juga diubahkan Kau gak tinggal lagi di dalam kepahitan Kau gak tinggal lagi di dalam kekecewaan Kau gak lagi tinggal di dalam intimidasi Semuanya Tuhan Tuhan ubah Ketika cara pandang Tuhan Dinyatakan di hidupmu Yang kedua Sampai sini semua Sudah berkati Amen Orang yang dekat sama Tuhan Denger ini baik-baik Engkau akan mendapatkan Rahasianya Tuhan Masmur 25 Ayat 14 Dikatakan Orang yang suka Duduk dekat dengan Tuhan Mereka akan menerima And receive The revelation Secrets of his promises Orang yang dekat sama Tuhan Kau akan menerima Rahasia Dibalik setiap janji Tuhan Saya mau katakan Terima janji Tuhan doang Gak cukup Kita butuh ngerti Rutanya gimana Supaya bisa ngalamin Setiap janji Tuhan Banyak orang cuma punya tujuannya Eh aku pengen dong Bisa makan enak disitu Tahu jalannya apa Enggak tahu Ya sama aja Punya tujuan Tetapi tidak tahu rutenya Itu juga samimawan Bu Pak Tuhan itu kalau kasih Sama kita Selalu lengkap Dia gak cuma kasih tujuannya Tetapi dia bisa Tuntun kita Di dalam jalan-jalannya Amen Ada sebuah ilustrasi Yang menarik disini Kalau anda punya kartu ATM Di dalamnya kan ada Password atau PIN Betul kan PINnya kira-kira Dikasih tahu sama siapa Ko Victor Pastor Victor PIN ATM yang tahu Cuma siapa Ko Victor Istri Sama Tuhan Satu lagi ya Tuhan Tak tambahin satu Gak sembarangan orang Dikasih tahu Bener ya Betul ya Rahasia Itu cuma dikasih tahu Sama yang deket Engkau pengen dapatkan Rahasiannya Tuhan gak Tuntunan Tuhan gak Setiap hari Saya mau katakan Cuma dikasih tahu Sama yang deket Yang jauh Gak terima apa-apa Yang deket Engkau akan terima Rahasia Tuhan Setiap hari Waktu musim pandemi Saya tuh gak ngerti Harus ngapain Kantor baru dibangun Empat bulan Bye-bye Padahal nilai membangunnya Itu cukup gede Gede banget Gak pernah saya punya Kantor sebagus itu Yang kedua Saya punya jadwal Nol semua Saya punya staff Bye-bye semua Karena gak sanggup lagi Bulan Maret Harusnya saya membawa Sekitar 130 orang Berangkat ke Israel Mau bikin sebuah Live recording Di Danau Galilea Di area sana Batal semua Semua impian Yang saya mau Bye-bye Saya gak tahu Harus ngapain Tapi momen Seperti itu Saya tahu Kalau Tuhan Kesannya mengambil Kalau Tuhan Kesannya menutup Karena Tuhan Mau gantikan Dengan sesuatu Yang jauh lebih indah Saya berulang Kali belajar Tapi hari itu Saya juga gak tahu Harus gimana Semua orang juga Pada bingung Karena harus gimana Dalam musim pandemi Tiba-tiba Saya cuma Dapat tuntutan Tuhan Sesimpel ini Bikin video Yaudah Saya ajak dua teman saya Eh yuk Ngumpul di rumah Karena udah gak ada jadwal Gimana kalau kita Bikin video cover aja yuk Piano Gitar Vokal Sama Di video yang bagus Dua kamera Saya ajak teman saya Yaudah Daripada gak ngapa-ngapain Orang jadwal kosong semua kok Tiba-tiba Udah Rekam Ternyata ketika direkam tuh Totalnya bisa sampai 30-40 video Banyak banget Saya upload aja ke Youtube Tanpa tahu tuh bakal kemana Eh tiba-tiba 2021 Awal bulan April Saya dihubungi sama First Media Salah satu cable TV provider Ada di beberapa kota mereka Pengen ketemuan sama saya Akhirnya saya ketemu sama CEO-nya Dan dia ngomong gak gini Pak Franky saya mau bikin sebuah channel Baru Ini isinya cuma musik Kristen semua pak Oh gitu Terus gimana Saya bisa bantu apa Bapak boleh gak Untuk bantu saya produksi konten-konten Untuk dimasukin ke saya Dan saya maunya eksklusif Itu harus produksi video yang Yang bagus Dan keluaran terbaru Dan kalau perlu Bikin yang baru sekalian pak Terus saya tanya Kalau saya punya stok Yang barusan saya produksi Selama pandemi itu Boleh gak dikasih pak Boleh banget pak Kasih ke saya Nanti saya bakal ada berkat Buat bapak Sehingga bapak bisa produksi Dengan lebih bagus lagi Singkat cerita Kontrak keluar Tanda tangan Dan sekarang setiap bulan Itu konten yang saya produksi Di tahun lalu Itu menjadi konten pertama Yang saya setor ke mereka Dan berkatnya Itu sangat mencukupi Untuk kebutuhan pelayanan Di tim kami Tuhan seringkali itu Gak masuk akal Ketika menonton Karena dia mau Mengerjakan sesuatu Di awalnya kita gak ngerti Suatu kali Akan Tuhan Kerjakan kebaikan Dalam kehidupan kita Orang yang dalam Tuntunan Tuhan Akan selalu ngalami Pemeliharaan Tuhan Dalam hidupnya Tidak ada tuntunan Tidak ada kemenangan Tidak ada tuntunan Tidak ada solusi Kita butuh Tuntunan Tuhan Setiap hari Karena setiap hari Tidak pernah tahu Apa yang bisa terjadi Betul gak Kita gak pernah tahu Setiap hari Kita butuh Tuntunan Tuhan Yang ketiga Orang yang dekat Sama Tuhan Karakternya Tambah lama Tambah mirip Ada istri Saya cerita tentang Istri saya dulu Jadi gini Istri saya itu Punya kebiasaan Yang unik Dia itu Kalau pegang handphone Atau kalau lagi Beraktifitas Gak tahu kenapa Itu mulutnya Suka komat kamit Kayak lagi Lagi apa Lagi membasahi Bibirnya dia Supaya gak kering Jadi gini Itu kebiasaan Di saya Saya baru mulai Sadar lebih banyak Ketika menikah Kadang-kadang Saya kadang-kadang Kesel juga Kamu ngapain sih Mulut komat kamit Itu ngapain Ya gak tahu Ini kebiasaan Singkat cerita Sembilan tahun Pernikahan Sekarang saya juga Suka komat kamit Kayak istri saya Nonton TV Gitu Ini bukan saya Ini istri saya Di dalam saya Betul gak Ada yang berubah Gara-gara menikah Cara ngomongnya Jadi berubah Cara berpakaiannya Jadi berubah Bener gak Makanan kesukaannya Juga jadi berubah Betul gak Orang kalau dekat Sama seseorang Itu karakter bisa berubah Orang kalau dekat Sama Tuhan Karakternya juga Akan bisa berubah Jadi karakter Kristus Orang yang benar-benar Mendekat sama Tuhan Ketika kau mendekat Dengan Tuhan yang Maha Kudus Gak kaget Kau mulai benci dosa Karena apa Tuhan itu kudus Kekudusannya Nembel di hidupmu Allah itu kasih Allah adalah Kasih Tiap kali ada Orang benci Kita gak tahan Kita harus ingin Menabur kasih balik Sama dia Karena kita menempel Sama kasih Yang sejati Allah itu murah hati Dia rendah hati Pribadi Tuhan Itu bisa Ketransfer sama kita Tuhan Jadi di dalam kita Karena kita dekat Sama Tuhan Yang terakhir Orang yang mendekat Sama Tuhan Kau akan mendapatkan Fasilitas Dan kuasanya Tuhan Di dalam kehidupanmu Satu kudus 4 Eh 20 dikatakan Sebab kerajaan Allah Bukan terdiri dari perkataan Tetapi dari apa Kuasa Semua katakan kuasa Kuasa Tuhan Pengurapan Tuhan Otoritas Tuhan Akan terjadi di hidupmu Kalau kau memang dekat Sama Tuhan Suatu kali Saya mau nonton konser Kehabisan tiket Tampilkan Gambarnya Ada VIP All Access Pas Saya mau nonton konser Kehabisan tiket Tiba-tiba Ingat temen saya Kan yang bikin acaranya Saya telpon dia Bro Kehabisan tiket Ini bisa bantu gak Butuh apa Ki? Ya butuh tiket lah Bisa bantu gak? Aku bayar deh Gak apa-apa Pengen nonton nih Beneran ini Bagus banget ini konsernya Ki tiketnya udah habis Tapi Aku punya VIP All Access Pas Buat kamu Kamu mau gak? Ya mau dong Jadi gimana? Hari H Kamu dateng aja Ke acara konser Konser jam 7 Dateng jam 5 Siap bos Dateng Jam 5 sampai sana Wow Yang ngantri Haleluya Itu panjang banget Beberapa kepanasan gitu Dan beberapa wajah saya kenal Tiba-tiba Saya cuma nunggu Di depan pintu masuk Ada orang yang ngasih Saya namanya Name tag VIP All Access Pass Semenjak VIP All Access Pass Itu saya kalungkan Saya mulai Jalannya mulai berbeda Dengan yang lain Masuk dulu Tuhan berkati ya Selamat berpanas-panasan ya Saya masuk dulu Saya masuk Saya bisa masuk ke backstage Ketemu artis Saya bisa duduk di tempat yang paling nyaman Paling enak Karena pakai kalung yang namanya VIP All Access Pass Gara-gara-gara dekat sama yang punya acara Jadi punya fasilitas khusus Yang tidak dikasih Kesembarangan orang Kalau engkau dekat dengan pencipta langit dan bumi Pribadi yang maha kuasa Enggak kaget Kuasa Tuhan akan menyertai langkahmu Perkataanmu akan diurapi Setiap langkahmu akan ngalami langkah kemustahilan Pemikiranmu akan jadi berkat bagi banyak orang Engkau memang terbatas Tapi engkau nempel sama yang tidak terbatas Engkau akan jadi pribadi yang tidak terbatas juga Di dalam Tuhan Ada kuasa Tuhan yang maha heran Memenuhi kehidupanmu Ketika engkau dekat Sama Tuhan Gimana sih Franky bisa dekat sama Tuhan Simple Yang pertama Carilah Tuhan Setiap waktu Bangun pagi Cari Tuhan Kalau saya mau dekat Sama Koviktor Gampang Tiap hari saya cari Koviktor aja Pasti dekat Selama Koviktor membuka hati buat saya Saya pasti bisa dekat Sama Koviktor Tuhan tangannya selalu terbuka Buat setiap anaknya Ketika kau mencari Kau akan menemukan wajahnya Setiap hari Jangan cuma seminggu sekali Yang kedua Gimana bisa dekat Very simple Untuk bisa dekat Sering-sering nanya Tuhan Tuhan maumu apa Aku mau nyediakan diriku Sebagai saluran Dimana Tuhan siap untuk isi Dengan sesuatu yang baru Tuhan mau apa Sampaikanlah Nyatakanlah Nyatakan rencana Dekat sama Tuhan Dimulai dengan suka Nanya sama Tuhan Yang terakhir Orang yang mau dekat sama Tuhan Dalam segala keadaan Berjalanlah dengan Tuhan Mari kita panggil berdiri bersama-sama Ku menyembah Singkat silahkan Dalam kudus Hadiratmu Hampiri Tata kasih Karuniamu Bapak Kekuatanku Hanya dalam Hadiratmu Yesusku Yesusku Hanya Kaulah Segalanya Yang rindu Akan hadirat Tuhan Lebih lagi Kau bisa ngkat tanganmu Dan katanya Ku yakin Kau Hadir disini Bahwa kami mendekat Ku rasakan Kuasa yang Tak terbatas Ku yakin Kau nyata disini Kemenangan Terjadi disini Ku menyembah Ku menyembah Dalam kudus Hadiratmu Yes Hampiri Hampiri Tata kasih Karuniamu Kekuatanku Hanya Hanya dalam Hati Hati Hatimu Yesusku Yesusku Hanya Kaulah Hanya Kaulah Segalanya Ku yakin Ku yakin Kau Hadir disini Ku rasakan Kuasa yang Tak terbatas Ku yakin Ku yakin Kau Hadir disini Ku rasakan Kuasa yang Tak terbatas Ku yakin Ku yakin Kau Hadir disini Ku rasakan Ku rasakan Ku rasakan Ku rasakan Terbatas Kuyakin Kau nyata disini Kau menangkan Terjadi disini Ambil waktu saat ini Menyembah Itulah kerinduan hati Tuhan Tujuan kenapa kita diciptakan Menyembah Bukan tentang nyanyi Nyanyi salah satu ekspresinya Tetapi menyembah yang sejati adalah Ketika kau punya hubungan Yang intim Yang dekat sama Tuhan Setiap hari itulah menyembah Dalam segala keadaan Nembel sama Tuhan Dalam segala keadaan Nanya sama Tuhan Gak merasa so hebat So tau Tuntunan Tuhan apa Nyatakan di hidupku Tuhan Itulah penyembah Itulah penyembah Orang yang kerinduannya selalu dekat Sama Tuhan Dan mengandalkan Tuhan Seorang penyembah Adalah orang yang akan terus berjalan Bersama dengan Tuhan Apapun keadaannya Mau suka Mau buduka Ngerti gak ngerti Tetap Yesus nomor satu di hidupku Itulah penyembah Ketika kau menyembah Cara pandangmu diubahkan Cara pandangmu dibawa ke tempat tinggi Engkau bisa melihat kehidupan dengan cara yang berbeda Dengan cara pandang surga Dia tahu yang terbaik buat engkau Dia tahu jawaban yang kau perlukan Cara pandangmu diubahkan Responmu berubah Responmu jadi respon yang benar Orang yang dekat sama Tuhan Akan menerima tuntunan dan rahasia kehidupan dari Tuhan Di musim dimana kau gak tahu harus gimana Kedekatanmu Akan mengubahkan keadaanmu Karena kau menerima tuntunan Tuhan Orang yang dekat sama Tuhan Karakternya berubah Yang dulunya kasar Jadi penuh kasih Yang dulunya suka dosa Sekarang jadi suka kekudusan Yang dulunya susah mengampuni Jadi mudah untuk mengampuni Bahkan mengampuni Menjadi kaya hidup sehari-hari Kasih Tuhan begitu memenuhi hidupmu Dekat sama Tuhan Karaktermu berubah Orang yang dekat sama Tuhan Ada kuasa Otoritas yang supranatural Dinyatakan dalam kehidupanmu Perkataanmu diurapi Pekerjaan tanganmu diurapi Tuhan Ada kuasa Tuhan Menyertai setiap langkah hidupmu Dan kau akan dibedakan Dari orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan Dan kau akan jadi berkat buat mereka Dan kau akan bawa mereka Untuk mendekat kepada Tuhan melalui hidupmu Hari ini Bawa seisi rumahmu Dekat sama Tuhan ya Hari ini Bawa pribadimu Dirimu Di kamarmu Di ruang tamumu Ngembel sama Tuhan Karena penyembah yang sejati Itu dimulai dari rumahmu sendiri Yes Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangku terjadi disini Bila engkau tak bersertaku Ku tak mau berjalan Katakan Ku perlu Tuhan Pimpin langkahku Dengan kasih karuniamu Katakan Pimpin langkahku Pimpin langkahku Setiap waktu Berjalan dalam rohmu Yang nikah bersama-sama Katakan Nyatakan Tuhan Kemuliaanmu Kemuliaanmu Berjalanlah denganku Tuhan Kemenangku Kemenangku Bila engkau tak bersertaku Ku tak mau berjalan Katakan aku perlu Tuhan Aku perlu Tuhan Aku perlu Yesus I need you Holy Spirit I need you more and more More and more Yesus Pimpin langkahku Setiap waktu Katakan Berjalan 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 Ini doa kami Ini doa kami Katakan Berjalan 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 Bapakmu lebih dekat lagi, lebih lagi Bipinlah aku, bila kau setiap waktu Berjalan dalam wawaku Nyatakan Tuhan kemuliaanku Dan berjalanlah denganmu Bila kau setiap waktu Berjalan dalam wawaku Bipinlah kamu Dengan kasih karung Nyatakan Tuhan Nyatakan Tuhan Nyatakan Tuhan Kemuliaanmu Dan berjalanlah denganku Nyatakan Tuhan